Intro Halo semua selamat datang di channel kemau main Dan kali ini kita bakal bahas guys untuk gameplaynya Joy yang udah di nerf Jadi kan kita kemarin bahas yang bulan lalu tuh belum di nerf Cuman yang ini kita udah bahas yang versi nerfnya Jadi kita mainin Joy yang pertama-tama kita harus ambil yalah skill 2 nya dulu Karena skill 2 nya ini syarat untuk agar ultinya bisa aktif Nah caranya agar skill 2 nya bisa selalu aktif dan perfect Yalah emang perhatiin combo node nya yang muncul pada saat kita skill 2 Dan itu node nya harus perfect 3-3 nya Agar damage ultinya jadi sakit dan lebih efektif untuk damage nya masuk ke musuh Jadi kita harus perfect semua kombonya ini yang keliatan di bawah darahnya si Joy Nah kita bisa kombus sama skill 1 yang fungsinya skill 1 ini selain untuk jembatan agar kita bisa sedash atau skill 2 Itu bisa jadi tambahan movement speed buat kita juga Nah jadi itu harus kena musuh Kalau gak kena musuh langsung skill 2 nya reset cooldown atau ibaratnya terhitung sebagai cooldown Dan kita gak bisa ngedash lagi Kalau kita kenain skill 2 nya ke musuh entah kayak gini Nah itu skill 2 nya bisa di spam Jadi kita kayak kalau berhasil skill 2 nya kenain semuanya ke musuh kayak gini Nah itu emang cara main Joy yang benar Dan skill 1 nya dipake pada saat ulti kalian kalian pake Nah skill 1 bisa kayak tadi juga sebagai jembatan untuk kita Karena dia perlu minion atau hero musuh untuk ngedash pake skill 2 Nah skill 1 nya inilah pengganti dari minion atau jungle monster atau hero musuh Kalau bisa skill 1 dulu itu lebih bagus kayak gini Agar lebih pasti kena Nah hati-hati juga terhadap skill 2 nya Joy Kita lihat emang skill 2 nya nih imun Tapi skill 2 nya imun itu gak pas semua fasenya Jadi kadang kalau kita pernah skill 2 tiba-tiba kita kena sepak sama Chou Atau bisa kena stun sama bola kufra Atau kena CC sama hal apapun lah Itu karena skill 2 kalian selesai dash Atau pas lagi gak ngedash skill 2 nya Joy Makanya dia jadinya kena CC Dan ultimate Hitungannya pas ulti keluar kayak gini Kita aktifin Contoh ya Itu gak ada efek imun sama sekali Jadi hati-hati pada saat kalian ultimate nya kalian pake Bukan artinya kalian lagi ulti kalian imun Karena imun Joy cuman di skill 2 nya doang Nah untuk spell Dia bisa vengance atau retri Nah vengance fungsinya buat ini nih Jadi kalau musuhnya MM gitu kan yang main basic attack Kita bisa tahanin pake vengance Nah kalau ada yang nanyain Jadi bang Joy Bagusan sebagai hero XP Atau hero jungle Kalau kalian bisa main jungle gas jungle Tapi kalau kalian gak bisa main jungle Kalian bisa kok main ini hero Sebagai hero XP lane Atau mid lane Soalnya kan dia tuh kalau di mid lane Jatuhnya pengganti mage Atau pengganti hero damage magic Jadi ya dia aja kan hero magic Jadi gak masalah gitu loh Intinya hero magi yang biasa kita tau Itu macam varsh atau siapapun Sebenernya bisa diganti amani hero Kalau mau Kalau emang you solo ranknya gak mau Ya kita bisa di XP lane Intinya hero Joy ini emang lagi meta Walaupun dia di nerf Tapi ya dia pakenya harus Harus perfect Ulti dan skill 2 nya Nah untuk skill 2 Yang harus kalian tau juga Dia kan perlu ngedash sampe 4 kali tuh Nah dash yang pertama itu gak dihitung sebagai combo Karena combo yang kedua yang ketiga dan keempat Dash nya itu baru terhitung Harus perfect skill 2 nya Kalau awal awal gak perlu perfect Intinya dash kedua dan yang ketiga itu perlu perfect Dan kenain keminian Nah pas dash yang keempat Itu kita bisa nge blink asalkan temponya bener Jadi dash nya perlu 4 kali skill 2 nya Dash pertama belum terhitung sebagai perfect combo Pas dash yang kedua Nah baru kita harus bikin kombonya perfect Agar nanti ulti nya jadi sakit Kalau ulti nya nanti keluar efek icon nya bukan yang nyala nyala listrik nya Atau bukan yang perfect Ulti nya yang gak sakit Karena skill 2 nya ada yang gagal 1 kali combo Makanya 3-3 nya harus perfect guys Satu aja yang salah Itu ulti langsung pasti gak sakit Walaupun kalian 2 combo nya perfect Karena kan dia perlu 3 tuh Jadi kalau 1 aja error atau gak berhasil perfect Intinya ulti nya gak bakalan keluar efek kombo perfect nya cuy Makanya latihan dan minimal coba biasain temponya Paling saran gue begitu Soalnya nih hero tuh emang hero tempo Kalau temponya kalian kurang tapi teorinya bagus Sama aja gak bakalan bisa cuy Buat maksimalin hero ini Kita majuin buset Gue dikasih tangan setan dong sama efek sana Ya intinya masih kena cece gitu loh Cuman pas lagi ultimate Dan skill 2 nya kalau timing nya tidak pas Itu masih bisa kena Nih kita coba majuin si Fanny nya Wah 1 hit lagi dong Fanny nya Waduh emang 1 hit beneran dong Itu kok tarisannya dia kena baling-baling bambunya Saber tuh mati Pasti si Fanny Skill 2 lagi nice Dapet moment skill Saber kita tarik ulur dulu Kita tarik ulur Majuin lagi pake skill 1 Basic attack Nice Nah basic attack nya Joy Dia bukan physical damage Tapi magic damage Dan ini adalah hero yang emang pure Semuanya magic damage Kalau hero magic macem Siapa gitu ya Gue lupa Pokoknya ada hero mage Kayak Varsha aja Itu basic attack nya kan physical Walaupun emang semua skill nya magic Nah in hero tuh emang hero yang full Tipenya magic Jadi basic attack nya magic damage Jadi jangan dikira basic attack Joy gak sakit guys Tetap sakit kok Cuman emang tergantung dari total magic power yang kalian punya Kalau magic power nya banyak Ya ini orang ya bakalan sakit basic attack nya Oke 1 hit lagi Aduh Gaudah kita ini aja lah kita cicil Gue belum jadi divine coy Kalau udah jadi mungkin kita bisa tuh Gebers pak bota ya kan Soalnya pak botanya pak botarom Oke Sambil balik dulu Gue lagi cooldown skill 2 nya Jadi kalau gak ada objek atau unit yang gak kena Itu pasti skill 2 langsung cooldown Buset di hujungnya Debel banget Gue mana gak bikin domi lagi Dan gak bikin NOD juga ya Biarin tank nya aja yang bikin Oke tinggal tungguin momen Kita ngambil lord mungkin Atau paksain tengah Ini mungkin bisa kali ya Kita push tengah dulu Abis itu kita gak mau Paksa nge push gue langsung ke bawah Mending dorong minion Dan ambil lord Udah paling enak begitu Daripada nih kayak gini nih Kan tuh liat sabernya jadi nafsu Mana yang di ulti gak mati pula lagi Karena kalau hero saber begitu kan Ultinya kalau gak ngekill kan sama aja bohong ya Sedangkan dia hero power nya itu di ulti Jadi kembali lagi ke hero power Kalian harus tau juga kemampuan hero kalian Contoh misalnya oke Hero macam joy begini gak perlu ulti pun dia udah kuat Dan udah sakit Kalau kalian pake hero macam Kaja juga Kaja tuh perlu ulti Biar inisiasinya jalan Nah kalau joy Dia bisa begini nih Modal skill 2 aja Nah kalau emang perlu damage tambahan Baru pake ulti Jadi konsep ulti joy itu Lebih kayak damage tambahan Dia tuh bisa kayak Yaudah skill 2 doang udah cukup Kayak damage nya tuh udah besar Dari skill 2 begini Buset Itu funny susah banget gue tangkap Eh kita gak ngelore aja nih Ini ngelore aja cuy Gue belum jadi glowing wand ya Nah ini kalau ada yang sadar Gue gak pake sepatu sama sekali guys Gue bahkan nyeker Dan gak ada rencana buat jadiin sepatu Gue pure Full itemnya ini Magic damage Buset Ntar guys Gue ngelore Jadi intinya main joy Bisa pake sepatu Bisa gak pake sepatu Soalnya movement speed nya Itu tidak ditambahin Dan tidak terpengaruh Untuk skill 2 nya yang ngedash Karena dash nya skill 2 nya joy itu Itu tetep sama Walaupun kalian pake movement speed Intinya Kecepatan dash nya itu masih Seperti biasa Kalau kalian gak pake sepatu Sama pas pake sepatu Jadi kalau kalian gak mau pake sepatu Juga gak masalah Soalnya gak ada tuntutan juga Kalau joy ini Perlu sepatu Buat cepetin skill 2 nya Karena gak terhitung sama sekali Nah itu aja yang harus kalian pahamin ya Masalah kalian mau pake ama gak Itu gue serahin ke kalian Intinya kalian harus tau itu dulu Dia gak terpengaruh sama movement speed Skill 2 nya joy Nice langsung hilang Jadi kenapa gue kalau Main joy itu suka banget gak pake sepatu Dan suka banget Gue tuh gak main joy jungle Karena kalau joy jungle Joy jungle tuh wajib Pake sepatu jungle Intinya Ada satu slot yang tergunakan Sebagai sepatu Nah kalau di XP Dia bisa gonta ganti Misalnya mau jual sepatu Bikin immortal bisa Kalau mau bikin blade armor bisa Mau bikin oracle juga bisa Intinya nih Gue pokoknya mainnya full damage Tuh liat Damage gue sakit banget Sampai gue tb-in to red Lagi 3 kali damagenya Jadi guys kurang lebih kayak gitu cuy Untuk gameplaynya joy Yang terbaru setelah di nerf Dan menurut gue masih ngeselin nih hero Masih sakit banget Asal main temponya pas Masih bagus untuk mainin kombonya Ini hero Masih patut Untuk kalian pake Dan kalian rebutin Dan see you guys On the next video Dan bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax